Intro Terdapat soal yaitu apakah fungsi jaringan epitel, otot, tulang, saraf, dan ikat pada tubuh hewan? Untuk menjawab soal ini tentunya kita harus mengetahui jaringan yang terdapat pada tubuh hewan yaitu ada jaringan epitel, otot, saraf, dan ikat dimana tulang disini termasuk ke dalam jaringan ikat Lantas apakah fungsi dari masing-masing jaringan ini? Mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah jaringan epitel Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi bagian luar organ yang terdapat pada makhluk hidup Ada pun fungsi dari jaringan epitel ini adalah melindungi organ di dalam makhluk hidup Untuk jaringan yang kedua adalah jaringan ikat Dimana jaringan ikat merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan-jaringan lain Jadi jaringan ikat ini seperti namanya Dia akan mengikat jaringan yang satu dengan jaringan yang lain Selain itu jaringan ikat juga memiliki fungsi untuk menghisi Di dalam jaringan ikat ini terdapat yang namanya jaringan tulang Dimana jaringan berfungsi sebagai alat gerak pasif Dan juga penghasil sel darah Jaringan tulang ini juga merupakan tempat melengkapnya otot Jaringan yang keempat adalah jaringan saraf Dimana jaringan saraf ini memiliki fungsi untuk menerima rangsang Lalu meneruskannya ke bagian tubuh yang lain Lalu yang terakhir adalah jaringan otot Dimana fungsi utama dari jaringan otot ini adalah Berperang dalam pergerakan organ tubuh Kata biasa disebut sebagai alat gerak aktif Itu tadilah merupakan fungsi dari masing-masing jaringan penyusun tubuh pada sel manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!